Berita pertama terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang Andi Malarangeng resmi menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman kurungan 4 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Sebelumnya politisi Partai Demokrat ini melewati masa cuti menjelang bebas selama 3 bulan dengan baik di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung. Pukul setengah sembilan Rabu malam, mantan terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang Andi Malarangeng didampingi istrinya mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Bandung. Politisi dari Partai Demokrat ini mengaku lega mendapat status bebas murni setelah menjalani hukuman kurungan 4 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Andi ditetapkan berstatus bebas murni setelah melewati masa cuti menjelang bebas atau CMB dengan baik selama 3 bulan. Setelah bebas murni, Andi mengaku akan kembali ke kancah politik dan kembali mengajar di kampus. Ya Alhamdulillah hari ini saya sudah mendapat surat sebagai pengakhiran dari masa CMB selama 3 bulan. Dan dengan demikian maka sejak hari ini saya sudah bisa bebas murni dengan mingguan telah menjalani seluruh hukuman dan memulai hidup baru sebagai warga masyarakat biasa, sebagaimana warga masyarakat yang lain. Dan tentu saja ini bagi saya kesempatan untuk memulai lagi bersama keluarga, untuk memulai lagi hidup sebagaimana mestinya. Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Budiana, memastikan status bebas murni Andi sudah ditetapkan sesuai prosedur. Selama cuti menjelang bebas, Andi selalu melakukan wajib lapor tiap 2 minggu sekali, serta mengikuti aturan tidak bepergian ke luar negeri. Budiana meminta Andi Malarangang tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya atau tindakan lain yang melanggar hukum. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.